Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Hari ini kita ada di Salah satu di jalan Pinggir Laut Sematan Masuk kembetan Batu Ki Barat Ini terbenar di kota Parepare Saat ini kita ada di Salah satu tempat Atau Tempat dimana banyak UMKM berjajaran Yang lokasinya berada Tempat di pinggir laut tribuners Nah sementara kita tahu Kondisi Dua hari Belakangan ini tribuners rop menerjang Kota Parepare dan kita lihat Kondisi saat ini di Apa namanya Di tempat jajanan pinggir laut Nah ya Di kota Parepare kondisinya Saat ini Cepul para ya Gerobak-gerobak Hancur Nah kita lihat disana Sampai ada gerobak yang Masuk ke jalan ya Tribuners Itu sana gerobak Warna ungu Masuk ke jalan tribuners Yang awalnya dia di Terutawar sini Seperti yang lain Itu hancur Apa Terseret Ya Terseret sampai ke jalan Oleh ombak Seperti ini Kondisi di pinggir laut Saat ini Khususnya di bagian Dekat Dengan Apa namanya Masjid terapung ya Kondisinya memang cukup Parap Dua hari ini Ombak Atau rob Serta hujan Diserta angin kencang Melanda kota Parepare Situasi saat ini Kita lihat Jadi sampah-sampah juga Bermasuk ke jalan Coba kita jalan-jalan Kesana Melihat Situasi Ini disebelah kita Langsung pinggir laut ya Pantai Memang ini lokasi yang Banyak UMKM berdiri Gerobak-gerobak Kontainer seperti ini Menjajakan jualan Begitu ya Memang lokasinya yang cukup Bagus Pinggir pantai Cuman ya Karena hari ini Atau beberapa Hari belakangan ini Dua hari terakhir ya BMKG sudah memperingatkan Bahwa akan terjadi Lombang air pasang Yang cukup besar Atau rob Nah ini tribuners Kondisi UMKM Pinggir laut Tribuners ya Cukup parah Seperti ini kondisinya Pura-pura anda Ini tribuners Di sana Ada UMKM Apa namanya Gerobak Yang Sampai turun ke jalan Begitu Tribuners Semua Gerobak-gerobak Praktis memang Dari yang Jalan yang disini Lebih parah ya Karena langsung bersampingan Dengan pinggir laut Dimana Kemudian Rob Sampai ke Sudah sampai ke Sini malah Semarung warga juga kotor Diterjang Ini tribuners Nah ini kita lihat ya Warna ungu Penjual nasi kuning Ini gerobak nasi kuning Sampai masuk ke jalan Tribuners ya Saking Darasnya Coba kita Masuk ke Sampai sini Melihat Ini ya tribuners Jadi Suasana Suaca Pantuan kita Hari ini Di pinggir laut Seperti ini Masih Cukup Membahayakan Dan ini sudah Hujan Mulai daras lagi Berarti saya akan Berteduh Sedikit Nah ini sampai Apa namanya Apa ya Lonsor ya Tribuners Jalan Apa namanya Trotor sampai Nyebol Jadi memang Cukup Parah Ini Dampak daripada Cuaca buruk ini Rob Khususnya Jadi di sebelah sana Masih ada Beberapa UMKM Yang Terkena dampak Terbenar Bincang Dulu Bahaya Ini saya akan Bergeser Karena cuaca Mulai tidak Bersahabat lagi Coba kita Berteduh dulu Disini ya Sambil memantau Ini tribuners Ini tribuners Terkena di pinggir Pantai Pare-pare Seperti ini Seperti ini Kondisi Kita lihat juga jalan Disana Masih Berapa namanya Tergenang air Kalau kita lihat Masih ada Listrik Bahaya Dulu Kawan cuaca Kalau kita lihat Disana ada kapal Sepertinya itu Kapal Kirana Yang Malam Yang kemarin Tidak jadi berangkat Sepertinya memutuskan Berantat Lepas Apa namanya Bertolak ya Dari Pulau Bumpar Dulu Balik Papan Dan kayaknya itu Sana Ketika Ketika 14 Ini KM Kirana Tujuan Balik Papan Cukup berbahaya ya Terbenar Sekiranya Cujuan buruk Kampal Pungsan Dan berangkat Ini ada Warga lokal Juga Momen Komen Tujuan Aja Kalau kita lihat ya Ini Semua Sampang Semuanya Terbawa Ke Jangan Bawa Dari Laut Semua Buk Memang Dampak Baca Atau Rump Buat Pesisir Pesisir Selatan Bukan hanya Di pari-pari ini Pesisirnya Seperti yang kita tahu Belumbang Atau Dari Selatan Buk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati